selamat malam sahabat indonesia dimana saja anda berada selamat berjumpa kembali dengan saya semoga video saya kali ini menjumpai anda dalam keadaan sehat walafiat bahagia, sukses dan tak kurang satu apapun amin ya robbal alamin saudara sahabat indonesia yang saya cintai anda menyaksikan bahwa dalam video ini sedang malam hari anda sedang menyaksikan posisi sedang di Simpang Susun Semanggi Jakarta Pusat Simpang Susun Semanggi ini berada di antara Jalan General Sudirman dan Jalan Gatot Subroto perbatasan antara Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sahabat indonesia yang berbahagia dimana saja anda berada anda saksikan saya sedang memasuki Jalan General Sudirman Bagi anda yang bukan warga Jakarta perlu saya informasikan bahwa Jalan General Sudirman ini diambil dari salah satu nama pahlawan paling terkenal di Indonesia yaitu pahlawan Jenderal Sudirman dan menjadi salah satu nama jalan antara Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat Jalan Sudirman ini membentang sepanjang 3 km dari Dukuh Atas sampai ke Bundaran Patung Olahraga Senayan Kebayoran Jakarta Selatan Saudara perlu anda ketahui bahwa Jalan General Sudirman adalah salah satu jalan protokol paling utama di Jakarta karena yang berlokasi di Jakarta Pusat dan sebagai pusat perekonomian di Jakarta dan Indonesia Saudara pusat bisnis di Jakarta terbanyak adalah di Jalan Raya Jenderal Sudirman ini sehingga jalan ini sering disebut sebagai pusat distrik perekonomian atau finansial distrik dan anda saksikan sekarang adalah ada sebuah GPO Jembatan Penyeberangan Orang di Karet Sudirman Saudara Jalan Sudirman ini adalah merupakan jalan yang termegah di Jakarta ataupun di Indonesia karena kawasan Jalan Raya Jenderal Sudirman salah satu kawasan termahal di Indonesia dan kanan kirinya dipadati dengan gedung-gedung tinggi mencakar langit yang merupakan kantor perbisnisan hotel bank dan lain sebagainya saudara anda saksikan di video ini betapa jalan Jenderal Sudirman Jakarta ini terlihat begitu bersih rapi megah sehingga banyak orang yang berkata bahwa berada di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta ini serasa sedang seperti berada di luar negeri dan kenyataannya anda bisa saksikan sendiri jalan yang membentang dari Dukuh Atas sampai Senayan ini melintasi antara lain Setia Budi Karet Sudirman Senayan dan seterusnya yang mana panjang dari Jalan Jenderal Sudirman Jakarta ini sepanjang 3 km Saudara sebagai informasi tambahan saya sampaikan kepada anda bahwa Jalan Jenderal Sudirman ini karena merupakan salah satu jalan protokol paling utama di Jakarta maka Jalan Jenderal Sudirman ini sehari-harinya sangat padat lalu lintas sehingga di Jalan Sudirman ini dikenakan peraturan ganjil genap yang mana ganjil genap terdiri dari dua sesi yaitu sesi pagi hari dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 dan sesi kedua pukul 16 sore sampai pukul 21 00 sehingga perlu waspada dan berhati-hati bagi pengendara setiap hari harus selalu memperhatikan dan mencocokkan antara plat nomor kendaraan anda dengan tanggal di hari itu ketika anda berkendara jangan sampai ketika plat ganjil genap anda tidak sesuai dengan jalur ganjil genap yang akan anda lalui karena apabila anda melanggar ganjil genap anda akan dikenakan sanksi tilang sebesar 500 ribu atau setengah juta sayang sekali bukan kalau uang segitu untuk bayar denda tilang ganjil genap mendingan buat shopping beli baju beli sepatu atau makan-makan di restoran tentunya lebih menyenangkan bukan demikianlah saudara reportase saya malam hari ini meliput jalan raya jenderal sudirman di malam hari dengan suasana yang begitu indah megah lancar dan nyaman dan tentunya sudah bisa anda saksikan sendiri di video ini dan sebelum saya akhiri saya terima kasih kepada anda yang telah menyaksikan video saya ini semoga anda selalu sehat sukses bahagia dan tak kurang satu apapun wassalam selamat menikmati terima kasih terima kasih